yo halo semuanya hari ini kayaknya aku pengen eh ketemu sama Mbak Sri karena aku ada bangun empat asrama putri di daerah sini ya nantinya bisa dijual ke warga-warga wanita atau perempuan ya jadi daripada aku yang ngurus akhirnya aku uruskan ke Mbak Sri wik aku coba SMS dia dulu ya jadi kota apa enggak jadi aku mau sekalian ngecek tempatnya karena baru banget jadi dua hari atau sehari yang lalu baru dibuka empat kamar kalau nggak salah kita menaik motor baru kita ya mana sih nah hahaha fastbad nih senggol enggak apa ya udah nggak apa-apa ya let's go Hai toh jalan ke sana dulu aja ya ini kos kosan itu di daerah 538 nih pos posengya bagus juga sih bisa itu dibilang ini cost yang bagus ya masuknya cost-cost yang mewah karena kemarin pengen sempet buka di daerah daerah pantai tapi kayaknya terlalu mainstream ntar telepon aja kali ya teori gini anjir sama telepon broken broken anjir lucu ya tegap banget halo halo gimana Mbak Sri gimana bos kamu dimana aku ini apa namanya aku kan punya kamar di daerah berapa 30538 di koordinat itu di tengah kota nah daripada nggak kepake sih mending di ini ini sih disewain aku rencana sih pengen bikin ini kos-kosan cewek gitu nanti ngobrol disini aja deh kayaknya Oh ya udah aku kesana bentar ya udah aku share lock aja ya iya iya oke terang banget ya saya lock dulu gengs nih face matte baru banget dateng belum kumodip sama sekali kayaknya bagusan warna apa nih Jon kalau face matte aku kan nggak nggak punya ya facepamatic facepamatic ya kalian mungkin yang sering lihat facepamatic atau punya mungkin kalian bisa komen ya warna yang cocok buat facepa itu warna apa gitu aku sih biasa lihat di jalan tuh warnanya yang cerah-cerah gitu Jon kayak nyentrik nyentrik gitu deh warna kuning atau warna biru gitu ya cuman ya kalian komen deh nanti aku update terus ya face matte nya oh ganti-ganti warna oh iya aku mau lihatin kalian kamar-kamarnya kamarnya masih dibuka di atas semua ya kemungkinan sih rencana bawah ini nanti mau dibuka semua karena eh dilihat juga populasi wanita di kota ini semakin banyak gitu ya jadi daripada nanti dia harus berebut di rusun kota jadi makanya kita bikin ini sendiri mungkin nanti ada tuh dua tiga empat lima 9 kamar lah dan kamar karena di atas itu ada empat ada 9 kamar di eh disini gitu jadi nanti biar Mbak Sri ajalah ya yang ngurus karena nanti aku terima uang-uang aja uang listrik jadi ya tinggal kita tunggu tinggal Mbak tinggal tunggu Mbak Sri aja deh kita tunggu Mbak Sri dulu deh ya Hai nyanyi kayaknya dia nih tetek-tetek motor reking hahaha reking nyatuh astaga kok ditabrak motor aku enggak kelihatan enggak kelihatan baru kelar berpikir baru nongol wah kira emang ditabrak enggak enggak kelihatan aku tadi udah udah kelihatan lah udah 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 ya jadi gini aku kan punya eh iya lumayan lah ada empat kamar kayak aku baru sewain yang bawah belum aku bersihin jadi kayaknya empat kamar dulu yang bisa dijual Ayo masuk dulu ya oke oke kita udah keluar rumah ya udah mau nyampe juga nih bodoh sekali aku tadi ya belum keluar rumah gitu kan sangat bodoh sangat amat bodoh coba aku masukin dulu nah ini bisa sini kamarnya ya biasa aja kayak kamar rusun guys bisa infet persesi bisa sih bisa ya bisa masuk ya bisa 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 kalau dulu rusunnya Budi nggak bisa infet orang ya ini ini satu kamar satu soalnya jadi dia bisa keluar jadi ini satu kamar kan emang kamarnya satu jadi nggak jadi satu kayak rusun dulu jadi nanti orangnya apa yang punya kuncinya juga bisa turun di sini ketika bisa bangun di ini kayak rumah ya Iya kayak rumah jadi paling sih eh dijual nggak usah ini sih nggak usah terlalu jauh dari rusun kota paling kan rusun kan 650 tuh berapa 850 6-6 50-6 50-6 50 ya terakhir Budi dulu bilang itu peratus kayaknya 800 ya iya kayaknya emang iya aku baru tahu kalau harganya naik iya terakhir oh karena karena udah udah bisa bangun di rusun deh kayaknya jadi 850 nah bulan kemarin kayaknya itu yang pokoknya sebelum Budi beli rumah itu dia akan dirusun nah itu dia bilang harganya segitu ya udah kamu jual 700-an aja ini 700 ribu biar nggak terlalu mahal perbulan ya berarti iya perbulan jadi kamu catat aja kamu nanti apa kalau misalkan dia nggak bayar nggak mau balikin kunci kamu kabarin aku nanti aku ganti kuncinya gitu aja aku minta perbulannya buat listrik sama air 350 berarti oh kan kamu jual 700 kamu kan jualnya 700 nah nanti aku minta 350 aja sisanya buat kamu aja oke oke siap berarti nanti berarti aku apa nawarinya ke Twitter aja ya iya bebas Twitter mau ngomong kok mulut-mulut juga boleh oke siap-siap berarti yang mana aja ini tunggu sampai pojok ini ada empat kamar tuh oke tuh ada empat kamar oh iya kamu kan tunggu nanti aku kantong 136 tuh bayar dulu tuh nanti kenapa kira butuh ini butuh pasport atau apa buat kuncinya Oh nggak usah kamu gini aja kamu kasih kuncinya harga harga ini aja kecil aja tapi yang penting masuk kekamunya tuh kan kayak aku tuh kamu harus bayar berapa tuh satu satu nggak usah butuh paspor langsung aja oke untuk peraturan kosannya yang penting ini buat cewe aja sih selebihnya kamu aja yang bikin peraturannya oke 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 yang penting apa cewe aja jangan dicampur itu kuncinya takutnya kan yang cewe-cewe kan berbut sama yang dirusul-rusul kota kasihan juga kan takutnya kan biasanya kan kalau gini kan nggak umum kan berarti takutnya nanti kalau emang bermasalah sama polisi dia nyimpen apa-apa kan nanti yang kena yang urus kosan ya Nah itu kamu apa namanya bikin peraturan berarti oke mau gimana cuman kalau yang yang nyewa dedel ya mau gimana di tanggung aja ke polisi tanggung jawab aja oke siap entah kamu bikin surat peraturan kamu udah kasih ke apa ke penyewanya nanti kalau misalkan emang ada penggeledahan kamu terkasih aja ke kantor polisi kalau kalau apa namanya kita udah bikin peraturan seperti ini Pak gitu cuman kalau kita mau masuk ke kamarnya kan itu privasi gitu jadi kita nggak berani juga buat ngeledah-geledah gini itu sih oke siap oke ya udah aku titip ya berarti aku nyetornya tiap ada ini aja ya tiap ada orang yang mau apa yang udah bayar ke aku nanti aku langsung setorin ke bos ya iya iya gampang itu mah gampang yang penting ada aja nanti buat listrik sama airnya air oke siap ya udah oke oke makasih aku duluan ya balik dulu belum gitu soalnya ya aku duluan udah di cek masuk dulu deh bisa nggak semua kamar tuh dicek udah bos bisa aman-aman semua bisa bisa ini kayaknya ya ini sama-sama kayak sama kok sama kayak kos-kosan yang lain oke kos yang di kota saya disuruh sama ini belum ada belum ada garasinya nanti aku ini ngomongin pemerintah paling garasi biar ikut garasi deket-deket sini aja kan itu ada yang jauh sih garasi launch nanti nanti aku bilangin pemerintah biar kamu juga ada ininya juga fasilitas garasi juga oh iya sih gitu paling besok sih besok udah ada garasi ya oke siap gitu ya udah aku duluan ya ya makasih bos oke haaah baru udah empat kamar ya semoga aja eh laku ya karena aku juga nggak tahu juga eh perempuan di kota ini itu eh dia udah ada tempat dunian atau belum gitu karena setau aku eh hampir semakin banyak ya bisa dibilang hampir semakin banyak populasi wanita di kota ini jadi ya eh dia bisa nyewa disitu kalau dia belum punya rumah gitu dan harganya pun juga lebih bisa lebih murah sama rusun-rusun yang ada gitu 700 700 kalau rusun kan 850 ya aku lupa guys 650 itu harga lama sekarang udah 850 ya aku lupa guys harganya udah beda oke mungkin video kali ini itu aja aku pengen ketemu sama Mbak Sri karena ada kos-kosan baru wanita dan itu belum ada bleepnya kawan-kawan nanti mungkin aku bakal tambahin dulu biar tahu kalau ada kos-kosan wanita disini jadi thank you buat kalian yang udah nonton jangan lupa dikasih like komen juga kalau kalian suka subscribe biar nggak ketinggalan kalau ada video baru fast matku lecet nih nanti aku ke bengkel dah buat service oke thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye thank you guys ya 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 ya